Intro Halo Wanderers, jadi kemarin ada yang menanyakan Perbedaan kereta semi cepat dan kereta cepat Jakarta-Bandung itu apa? Di video ini kita akan bahas singkat mengenai kedua Kedua tipe kecepatan tersebut Jadi kereta semi cepat, itu adalah tipe kecepatan medium, speed train Yang kecepatannya itu antara 140 km per jam sampai 200 km per jam Kalau untuk di bawah itu, di bawah 140 km per jam itu biasanya kereta biasa ya Atau kereta konvensional Atau juga kereta dalam kota seperti MRT, LRT, dan sebagainya Nah selain itu, untuk kecepatannya di atas 200 km per jam Bisa dinamakan kereta cepat atau high speed train Tapi menurut UIC yang terbaru ini, kereta cepat yang di jalur baru Misalnya di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Atau di kereta semi cepat Laos, itu harus di atas 250 km per jam Kalau untuk jalur upgrade, itu baru bisa di atas 200 km per jam Jadi sobat maju mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung ya Itu di jalur baru, tapi kecepatannya itu 350 km per jam Jadi itu kereta cepat Berbeda dengan kereta semi cepat Laos Berjalan di antara 160 km per jam Tapi ada yang bilang 200 km per jam Sama saja, itu kan di jalur baru Dan itu disebut kereta semi cepat untuk di Laos Nah, mengenai yang Indonesia ini Kereta semi cepat Jakarta-Surabaya Itu adalah kereta yang di upgrade ya Dengan kecepatan 160 km per jam lebih kurang Tapi, kalau kecepatannya di atas 200 km per jam Itu bisa disebut kereta cepat Oke sobat maju, jadi itulah perbedaan antara Kereta semi cepat dan kereta cepat Kalau sobat maju ingin menambahkan Dan ingin menanya Bisa tulis di bawah ya Terima kasih telah menonton!